Sudah jam segini, Ranggi belum pulang juga. Kebiasaan itu anak. Kalau main selalu lupa waktu. Akhirnya pulang terlambat. Pekerjaan rumah juga terlambat dikerjakan. Bagaimana ini gak bisa emosi? Pasti jadi emosi dong orang rumah. Ranggi! Mana sih? Selamat datang! Hah? Selamat datang! Oh, kebalik! Hah? Kebalik! Oh, iya kebalik. Hah, aku pulang. Udah jam berapa ini? Jam 4 pagi baru pulang. Waktu Amerika. Waktu Amerika jam 4 pagi. Makal banget aku pulang jam segitu. Nih, Ma. Gimana tas aku? Ada yang nuker nih, Ma. Kamu dibeliin tas mahal-mahal. Dituker sama yang kayak begini. Makanya, masuk aku tas frozen. Aku kan Barbie dari rumah bawahnya. Gimana sih, Ma? Ranggi. Iya. Ini jam berapa? Kamu kebiasaan deh. Bukannya cepat pulang main-main dulu. Angkotnya delay, Ma. Angkot delay. Iya. Sejak apaan ada angkot delay? Makanya agak telat. Bum, tadi pada minta foto, minta tanda tangan segala macem. Siapa yang tanda tangan? Minta foto, tanda tangan sama KTP. Sekasih, masuk ojek online saya akhirnya. Iya, ampun. Tapi Ranggi, kamu tuh mama udah bilangin. Berkali-kali pulang harus cepat. Gak boleh seperti ini terus. Kamu selalu membantah. Ya kan ada tugas banyak di sekolah. Kamu masih ngelawan? Masih nyanyi alasan terus? Kamu kenapa sih gak bisa diomongin sekali aja? Kamu tuh jadi anak. Nah, perempuan hebat. Apa yang anda saksikan barusan tadi adalah sebuah contoh program yang tidak baik. Nah, mau tahu program yang baik seperti apa? Yuk, tetap tonton program Santai Seru. Terima kasih. Ya, sudah bergerak sekarang ya. Tadi kita dibilang gak aman emang kenapa sih? Emang tadi kita gimana gerakan? Kayaknya keenakan banget sih bapak ketanya. Ui, iya. Mulai merasa nyaman ya. Iya, merasa nyaman. Tadi emang kirakan ini gimana yang terakhir? Kok dibilang gak aman gitu? Tadi ada satu tindakan yang mau melakukan kekerasan antara seorang ibu pada anaknya. Wah, itu yang aman. Sebenarnya gak gitu juga. Coba lagi gimana? Di-freeze, play gitu. Ah, kamu. Terima kasih ini sama anak gitu. Berarti saya yang terlalu cepat mau disimpul. Enggak, seharusnya aman kayak gitu. Tapi memang sih kalau kita berbicara mengenai tontonan-tontonan untuk anak-anak, gimana pandangan perempuan hebat kayaknya keadanya seperti sekarang ini, begini nih. Eh, Ja, main yuk. Kata-kata ini selalu terlibat di masa kecil kita. Panggilan yang akrab di jam sore atau ketika libur telah tiba. Memulai pagi dengan sarapan dan menonton kartun di televisi adalah hal yang wajib dilakukan sehari-hari. Lalu, ketika kita beranjak untuk bermain bersama teman dan permainan tersebut pasti selalu menyenangkan. Jika kita ingat kala itu, semuanya tentu menyenangkan sekali ya perempuan hebat. Namun, apa yang terjadi sekarang? Seiring dengan majunya teknologi, banyak anak-anak yang tidak merasakan bagaimana kesederhanaan bisa membuat kita bahagia. Tidak mengenal permainan tradisional, takut kotor, dan godaan gadget sangat amat menggiurkan untuk saat ini. Lalu, apakah kita akan larut dengan era kemajuan teknologi saat ini? Dan bagaimana cara kita memperkenalkan kembali dunia hiburan anak kala itu? Tuh, perempuan hebat. Ngalamin juga nggak seperti yang disampaikan dalam rekaman gambar tadi? Memang zaman sekarang ya, dunia hiburan anak itu berbeda dengan era-eranya saya. Eranya ranggi? Beda. Apalagi saya. Kaditya Gumay, kalau dilihat dunia hiburan anak zaman sekarang kayak gimana sih? Seperti yang dikasih tahu tadi nggak sih? Yang pasti sih perkembangan teknologi, kemudian juga adanya pilihan bukan hanya menonton TV atau menonton pertunjukan di panggung. Adanya sosial media, ada YouTube, MeTube, dan lain sebagainya. Karena itu menjadi pilihan buat anak-anak semakin beragam ya. Bagus dong kalau semakin beragam sebenarnya. Mestinya bagus asal bisa diarahkan dengan tepat, didampingi oleh para perempuan hebat untuk bisa mendampingi anak-anaknya menyaksikan apa yang mereka pengen tonton. Coba deh, dalam waktu dekat aja nih. Dalam waktu satu menit aja. Boleh nggak kita, bisa nggak kita menyebutkan hiburan-hiburan anak zaman sekarang? Zaman sekarang? Zaman sekarang, apa yuk? Kalau zamannya saya dulu ada unyil. LENONG BOCAI. LENONG BOCAI. LENONG BOCAI. LENONG LEGENDA. Yang kemarin baru selesai. Ada tuh. Lucu-lucu lah gitu. Tapi susah. Cuma sedikit. Cuma sebentar. Iya. Kalau di program TV, iya. Tapi mungkin di YouTube tuh ada kayak NUSA gitu lumayan tuh ya. Oh iya, iya. Konten-konten anak kayak gadit ya. Banyak-banyak. Kalau anak juga beberapa sudah mulai hadir lagi ya. Kalau dibilang konten anak sih banyak. Sampai di YouTube juga banyak. Cuma yang masalahnya itu. Konten untuk anak nggak selamanya aman untuk anak. Ya. Kayak gitu. Karena kan banyak yang kemarin ya. Gak ada sisi nggak amannya juga. Apa tuh? Ya kayak ngebuang squishy sembarangan. Karena squishy percobaan digunting-gunting di blender jadi apa. Kan squishy-nya mahal. Gitu. Jadi nggak aman buat kantong orang tuanya. Banyak yang nyontohin gitu. Dibeliin mahal-mahal orang tuanya maksain. Beliin squishy udah dibeli. Mau diapain sih deh. Ini mau bikin eksperimen digunting-gunting sama anak anak. Tapi kalau di eksperimennya tujuannya karena keingin tahuannya. Karena aku dulu kalau dibeliin mobil-mobilnya atau apapun mainan tuh pasti aku bingungnya apa sih di dalamnya gitu kan. Maksudnya di dalamnya itu? Ya pasti aku bongkar gitu. Karena pengen tahu. Karena untuk memancing kreativitas itu bagus-bagus aja ya. Iya sih. Tapi kalau mencelakai misalnya si squishy-nya terus di blender terus dicampur buah di bawah. Iya macam-macam kayak ada. Squishy direbus jadinya apa sih guys? Dicobain sama anak-anak direbus. Serius nih? Banyak kan kayak gitu. Makanya susah itu konten aman untuk anak. Itu dia. Apa yang bikin, apem-apem squishy direbus. Aneh kayak gitu. Jadi apa hasilnya? Nah makanya, oh ternyata jadi lebih lembek. Banyak juga yang nanya-nanya nih. Di WhatsApp juga banyak yang nanya nih. Betul. Kita buka interaktif ya. Di 021-634-8062. Atau WhatsApp di 08-121-999-4756. Kita berbicara mengenai dunia hiburan anak. Kalau zaman dulu ya nyebutin artis cilik. Itu banyak banget. Banyak. Sekarang tuh mimim lho. Iya. Mimim sekali. Saya hidup dari zaman penyanyi ciliknya Cicaku Suyu dan Aditya Selamat. Iya. Sampai kemudian zamannya ketika saya bikin sebuah program TV. Yang ribuan episode di sebuah Statsun TV acara video klip anak. Iya. Gak boleh sebut ya? 60 acaranya. Tapi zaman dulu sih. Gak ada juga acaranya. Iya. Namanya kering-kering olala. Oh. Itu bukan kadit-kadit ya? Iya. Iya. Banyak penyanyi cilik yang akhirnya juga terorbit karena acara itu. Sekarang mau mendapatkan penyanyi cilik lewat tayangan TV videonya tuh lewat mana gitu loh. Sekarang kita kalau ngeliat ya ada anak-anak kecil yang suaranya bagus, nyanyinya keren. Tapi yang dinyanyikan lagunya? Dewasa. Dewasa. Lagu cinta-cinta, lagu patah hati. Yang kita kadang-kadang mikir ini nyanyi ngerti gak sih artinya tuh gak cocok buat mereka. Tapi aku baru keluarin lagu loh kemarin yang veteran nyanyi. Oh itu trending yuk. Trending ke satu. Kok sampai ke satu kadit ya? Trending ke satu. Saya mantos sampai ke dua tuh. Ya trending sampai 5 negara. Lagunya ya cocok untuk anak-anak. Judulnya jaga perasaan. Disitu ada pesan jangan bully, jangan body shaming dan lain sebagainya gitu. Nah itu kan dulu kadit bikin program kayak kering-kering olala itu kan zaman dulu. Nah sekarang kadit bikin program untuk anak atau film untuk anak ada gak? Film anak yang lagi akan beredar di tahun ini tuh judulnya Bis Om Bebek. Itu anak-anak? Oh. Anak-anak tentang mobil bis jemputan anak TK dan SD yang dibajak sama penculik. Dan bagaimana mereka berjuang membebaskan diri dari pembajakan itu anak-anak TK dan SD. Jadi lucu, seru. Nah ini bener-bener bener-bener anak nih. Hebat juga ya. Tapi anak-anak sekarang itu memiliki kritikan untuk adegan-adegan atau gak cerita-cerita yang biasa aja mereka ngerasa eh boring. Harusnya kayak begitu memang ya. Nah memang kita harus pintar-pintar juga masuk menyelami apa yang sekarang sedang disukai oleh anak-anak zaman milenial sekarang. Tapi gak ada lucu-lucuannya juga kan? Pasti itu filmnya kalau Aditya Gumai bikin pasti ada komedi. Oke deh. Nah buat perempuan hebat dimanapun anda berada, monggol loh. Kalau misalnya mau nanya-nanya mengenai dunia hiburan anak bisa di save. Ini nomor WhatsAppnya di 08-121-999-4756 silahkan. Mumpung ada Kak Aditya Gumai disini. Atau mau nanya-nanya masuk sanggara gimana sih bisa. Ah boleh. Kreativitas anak-anak zaman sekarang seperti apa sih? Boleh. Tapi jangan kemana-mana ya. Pastikan anda selalu bersama kami disini di... Sohane! Santai! Saluh!